Saudara polisi menggagalkan penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal yang diangkut dalam sebuah mobil mewah. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan ini saat menggelar razia narkotika di jalan lintas Medan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat malam kemarin. Mobil mewah ini saat sedang menggelar razia narkotika dihentikan polisi di jalan lintas Medan Tanah Karo di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Saat digeledah, mobil mewah ini ternyata mengangkuk ribuan bungkus rokok ilegal, rokok yang disita akan dibawa ke Kota Medan. Dari 10 dus rokok yang disita, setidaknya terdapat 5.000 bungkus rokok ilegal yang akan dibawa ke Kota Medan usai sebelumnya dibawa dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam setiap razia yang dilakukan, polisi tidak hanya memeriksa barang bawaan pengendara, tetapi juga melakukan pemeriksaan urin secara ajak. Hasil yang kita temukan sampai saat ini, kita berhasil mengamankan satu orang dengan satu mobil yang bermuatan kurang lebih 5.000 rokok ilegal. Berangkat dari Sidikalang dengan tujuan ke Medan. Nanti untuk orang ini sudah kita amankan, selanjutnya nanti akan kami bawa ke kantor untuk akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari mana sumber rokoknya dan juga kemana mau diantar. Terima kasih.